Lanjutan UMR, Unrivalet Medicine God Season 169 Bab 1681, Segel Nirvana Ye Yuan meraung, segel nirvana melesat seperti angin, melaju dengan cepat menuju Siang Yunfei di Cakrawala. Di bawah mata semua orang, segel hitam besar ini merobek langit dan mendarat di Siang Yunfei. Gemuruh Segel nirvana tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, menyerang Siang Yunfei dengan kuat, langsung meledakkannya menjadi ampas. Saat itu, ketika Ye Yuan hanya alam dewa asal, dia juga bisa menggunakan segel nirvana untuk membunuh surga lapis kedua dewa-dewa Jinglu. Sekarang dia menerobos ke alam pusaran surgawi, kekuatan gerakan ini sudah tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Jika Siang Yunfei tidak menggunakan art pelarian darah itu, dia mungkin masih bisa menahan sedikit. Tapi dia mengambil jalan menuju kehancuran dengan menggunakan gerakan itu. Kondisinya langsung turun drastis, nyaris menjadi sasaran hidup. Ye Yuan telah menyaksikan gerakannya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menjaga lagi gerakannya, dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bos Hei, sekelompok orang ini sudah lama tercengang karena menonton. Lebih dari selusin napas waktu, Ye Yuan menghabisi dewa surga lapis keempat dengan rapi dan rapi. Kekuatan semacam ini membuat orang putus asa. Monster macam apa yang diprovokasi orang itu oleh Siang Yunfei? Bos Hei diliputi teror. Dia telah menjelajahi Riverlook Capital City tanpa hambatan selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Nyali tidak bisa dikatakan tidak besar. Berani bertindak melawan pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke tujuh dan bahkan berhasil membunuh pihak lain. Bagi orang lain, dia adalah eksistensi seperti mimpi buruk. Tapi hari ini, dia akhirnya menemui mimpi buruknya. Membunuh Siang Yunfei dengan satu gerakan, Ye Yuan melihat ke bawah dari atas, menatap Bos Hei dengan tangan di belakang punggungnya, seperti dewa perang yang turun. Seluruh tubuh Bos Hei bergidik, tidak berani bertemu dengan tatapan Ye Yuan sama sekali. Ye Yang Mulia, saya, saya salah, aku mohon, jangan bunuh aku. Petik 2. Bos dia orang seperti ini selalu suka bersembunyi dan bersekongkol melawan orang. Dia sebenarnya sangat rapuh di dalam. Serangan dominan Ye Yuan sudah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya, memberinya citra tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia menyerah. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata dengan suara dingin, Tian Ping, lakukan. Jangan biarkan siapapun. Petik 2. Dia benar-benar marah. Jika bukan karena dia menggunakan ular listrik untuk meredam tubuh berdagingnya di alam kabut, dia sudah menjadi mayat sekarang. Kelompok orang ini berkolusi bersama dengan Xiang Yunfei, sekali melihat dan jelas bahwa mereka bukan orang baik. Tidak membunuh tidak cukup untuk menenangkan amarahnya. Ning Tian Ping juga seperti itu. Sebelumnya, jika bukan karena raungan naga yang mulia menghancurkan anak panah itu, dia pasti sudah lama ditembak ke saringan. Kemarahannya saat ini tidak sedikitpun kurang dari Ye Yuan. Tapi kekuatan tempur yang Ye Yuan tunjukkan barusan juga membuatnya diam-diam terikat lidah. Terlalu galak. Menyaksikan amukan Ye Yuan, bagaimana mungkin bos He masih berani tinggal. Dengan raungan keras, dia berbalik dan lari. Hanya saja kekuatannya bahkan lebih buruk daripada Xiang Yunfei. Jadi bagaimana mungkin keinginan untuk lari bisa semudah itu. Lebih dari 10 orang tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya bergerak, bola balik melalui kehampaan dan tiba tepat di tengah-tengah kerumunan. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh langit. Pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm yang baru saja akan melarikan diri, sosok mereka tiba-tiba berhenti. Mereka yang sedikit lebih lemah langsung dihancurkan menjadi debu oleh suara dewa naga. Seluruh tubuh bos He gemetar, matanya penuh keheranan. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkan raungan Ye Yuan ini. Dia, pembangkit tenaga listrik surgawi lapis keempatnya, sebenarnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri di bawah raungan ini, hampir jatuh. Seseorang harus tahu, bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan mencapai puncak transformasi keempat tahap awal, itu masih jauh dari surga berlapis keempat. Hanya dengan raungan, itu benar-benar bisa membuatnya, dewa surga berlapis keempat ini, tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menghentikan suara dewa naga. Ning Tianping diam-diam mengerti, pedang panjang mengacungkan, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menyerang bos He. Puci. Ning Tianping tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada bos He, langsung membunuhnya. Orang-orang yang tersisa semua diguncang oleh Ye Yuan sampai mereka linglung dan bingung, tidak dapat membedakan utara, selatan, timur, barat, sama sekali. Ning Tianping, satu orang dan satu pedang, menuai dengan sembrono, hampir memusnahkan sisi lain dalam beberapa nafas. Setelah melakukan ini, Ye Yuan dipukul dengan kelelahan, hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh dan jatuh dari langit. Pertempuran besar barusan tampak seperti angin yang menghamburkan gumpalan awan. Sebenarnya, bagi Ye Yuan, pengeluarannya juga sangat besar. Menggunakan suara dewa naga dua kali berturut-turut dan menggunakan cakar naga semesta, ditambah dengan segel nirvana yang mengerikan, pengeluaran semacam ini sama sekali bukan yang dapat didukung oleh orang biasa. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos ke alam vortex divine saat ini juga. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, yang mulia, Anda baik-baik saja. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja, tidak perlu peduli padaku. Pergi dan kumpulkan semua cincin penyimpanan mereka. Kumpulan formasi aray ini memang sangat kuat. Bos dia pasti tidak bisa mengaturnya. Harus ada flag aray yang mendukung. Memiliki rangkaian formasi aray ini juga merupakan kartu utama di lengan baju saya. Petik 2. Mata Ning Tianping berbinar dan dia segera bertindak sesuai. Benar saja, Ning Tianping menemukan tumpukan cincin penyimpanan di tubuh Bos He dan menemukan bendera aray di dalamnya. Ye Yuan beristirahat dan direhabilitasi sebentar, kulitnya juga terlihat jauh lebih baik. Dia mengambil bendera susunan dan melihat, dan berkata dengan anggukan, itu dia. Formasi aray ini memang bagus. Tidak heran Bos He bisa membunuh pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi berlapis ke-7. Karena lengah, bahkan Dewa Langit berlapis ke-7 akan kesulitan untuk memblokir panah pemecah angin ini juga. Petik 2. Jika bukan karena suara Dewa Naga terlalu tirani, hasil mereka saat ini juga tidak jauh berbeda dari Dewa Langit berlapis ke-7. Formasi susunan ini diperoleh oleh Bos He di alam mistik di tahun-tahun awalnya. Saat itu, itu sudah dianggap sebagai harta yang berharga. Benar saja, dalam 10 ribu tahun ini, dia bisa dikatakan telah membantai semua yang ada di jalannya dengan mengandalkan formasi susunan ini. Lebih jauh lagi, dia rendah hati dan jarang memperlihatkan tubuh aslinya di depan orang, sangat misterius. Oleh karena itu, meski kekuatannya tidak kuat, wajah orang lain berubah ketika mendengar tentang dia. Melihat bendera aray dan wind-breaking arrows, Ning Tianping juga merasakan ketakutan yang tersisa. Benda ini memang terlalu berbahaya. Apalagi, Bos He jelas sudah akrab dengan langkah ini. Waktunya dipahami dengan indah, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Untungnya, Yang Mulia bereaksi sangat cepat, menghancurkan wind-breaking arrows dengan raungan. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Yang Mulia, Anda benar-benar terlalu berani hari ini. Bos itu, dia tercengang karena menonton dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Saya bahkan berpikir bahwa menerobos untuk menjadi dewa surga lapis keempat, saya dapat menjadi penjaga yang mulia untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak berharap bahwa saya sudah akan menahan Anda, kata Ning Tianping sambil tersenyum pahit. Keheranan Ning Tianping di dalam hatinya tidak kalah dari Bos He. Setelah Ye Yuan menerobos, itu juga pertama kalinya dia benar-benar melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Ini adalah kekuatan mentah biru sejati, tanpa tipu daya sedikitpun. Kekuatan Siang Yunfei secara alami tidak perlu dikatakan. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, dia sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Yang Mulia memang masih sama anehnya seperti sebelumnya. Ketika berada di alam dewa asal, dia sudah bisa memusnahkan dewa surga lapis kedua. Setelah menerobos, Ning Tianping tidak ragu sedikitpun bahwa Ye Yuan mampu mengalahkan dewa surga wil lapis ketiga. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa langsung memusnahkan dewa surga wil lapis keempat. Harus diketahui, jarak antara alam dewa asal dan dewa surga lapis pertama jauh dari perbedaan antara dewa surga lapis pertama dan dewa surga lapis keempat. Ye Yuan menepuk pundak Ning Tianping dan berkata sambil tersenyum, Aku kebetulan bertemu di Gunung Heavenspan, jadi kekuatanku meningkat secara signifikan. Baiklah, ayo kembali ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Petik 2. Bab 1682 banding 1682. Keluarga Ning di Kota Kekaisaran Langit Surgawi. Beberapa dekade ini, tekanan keluarga Ning sangat besar. Jenius nomor satu keluarga Ning, Ning Tianping, benar-benar menghilang ke udara tipis. Ini kerugian yang terlalu besar bagi keluarga Ning. Namun, orang-orang keluarga Ning tidak bodoh. Ye Yuan baru saja pergi dan Ning Tianping menghilang, 10 banding 1 dia mengikuti Ye Yuan dan pergi. Hanya saja, Ye Yuan berkata bahwa dia ingin keluar dan menjelajah, menemukan kesempatan untuk menerobos. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan ini akan muncul, atau bahaya apa yang akan dia hadapi di luar. Ketidakpastian itu terlalu besar. Kita harus tahu, ketika para jenius berlatih sendirian di luar, kemungkinan mati terlalu tinggi. Kota Kekaisaran Langit Surgawi, ada cukup banyak murid jenius yang meninggal di luar setiap tahun. Beberapa dari mereka bahkan adalah pelindung Rilem Lord Divine, bahkan di Aken. Jika Ning Tianping dan Ye Yuan meninggal di luar, itu hanyalah pukulan yang menghancurkan bagi keluarga Ning. Seorang jenius seperti Ning Tianping tidak bisa dipersiapkan secara sembarangan. Eselon atas keluarga Ning sudah membenci Ye Yuan sejak lama. Tidak apa-apa dia pergi, tapi dia benar-benar menculik keluarga Ning, bahkan seluruh junior paling luar biasa dari Heavenly Eagle Imperial City. Selama bertahun-tahun, Ning Ziyuan jarang tinggal di pengasingan, mencurahkan banyak upaya dalam perawatan murid-murid muda. Ning Tianping dan Ye Yuan pacaran, Ning Ziyuan setara dengan orang lumpuh, tidak bisa membantu sama sekali. Sejujurnya, Ning Ziyuan benar-benar tidak optimis Ning Tianping bisa kembali hidup-hidup. Meskipun masalah ini telah berlalu selama beberapa dekade, saat Ning Ziyuan memikirkan Ning Tianping, dia masih merasa sangat sedih. Pada hari ini, seseorang dari bawah tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Ning Tianping kembali. Seluruh tubuh Ning Ziyuan bergetar, tiba-tiba bangkit, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berada. Di dalam aula utama keluarga Ning, cukup banyak tetua yang memiliki wajah tercengang, melihat pemuda yang saat ini berada di aula utama. Dalam waktu beberapa dekade yang singkat, dunia Ning Tianping benar-benar menerobos sekali lagi, langsung menjadi pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm tingkat menengah. Kecepatan kultivasi semacam ini bisa dinilai menakutkan. Mungkinkah anak ini mengalami keberuntungan di luar lagi? Mungkinkah dia pergi sendiri untuk berlatih? Menghilang dengan tidak berguna itu hanyalah kebetulan. Petik 2 Benar-benar ada kemungkinan, keluar dengan sampah alam dewa asal, kesempatan beruntung apa yang ada. Tidak diseret sampai mati sudah cukup bagus. Petik 2 Para tetua klan berdiskusi dengan suara rendah, langsung memisahkan Ning Tianping dan Ye Yuan. Di antara eselon atas Heavenly Eagle Imperial City, Ye Yuan sudah menjadi bahan tertawaan. Mengguncang bumi saat berada di alam dewa asal sebelumnya. Tapi jenius seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Alis Ning Tianping berkerut. Dia baru saja akan lepas kendali ketika sesosok datang dengan melolong. Justru Ning Xi Yuan. Ning Xi Yuan awalnya terbakar amarah. Tetapi melihat bahwa Ning Tianping benar-benar menerobos wilayahnya, kemarahan di wajahnya segera menghilang. Ning Tianping juga menahan amarahnya dan membungkuk kepada Ning Xi Yuan dan berkata, Tianping menghormati kepala keluarga. Meskipun Ning Xi Yuan sudah memaafkan Ning Tianping, untuk menunjukkan prestise kepala keluarga, dia masih mendengus dingin dan berkata, Huh! Pergi tanpa pamit, apakah kamu masih memiliki rasa hormat padaku, kepala keluarga ini, di matamu. Petik 2 Sebenarnya, sebelum Ning Tianping pergi, dia agak tidak senang dengan Ning Xi Yuan. Masalah selama pertemuan tetua, apa yang dilakukan Ning Xi Yuan tidak berbahaya. Tetapi dalam semua keadilan, perawatan Ning Xi Yuan tentang dirinya tanpa usaha apapun. Dia benar-benar tidak banyak bicara, jadi dia menggunakan metode ini untuk pergi tanpa pamit. Itu juga dianggap menyatakan ketidakpuasannya. Mengenai kemarahan Ning Xi Yuan, Ning Tianping menerimanya dengan tenang dan berkata dengan hormat, Tianping tidak berani. Ning Xi Yuan mendengus dingin lagi dan berkata, Sudah melakukannya, apa yang tidak berani kamu lakukan. Tapi lupakan, aku sebelumnya bahkan berpikir bahwa kamu pergi dengan Ye Yuan itu tidak berguna, jadi aku sangat khawatir. Melihatnya sekarang, Anda mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Untuk dapat menerobos ke alam Divine Lord tahap menengah dalam beberapa dekade, Anda juga dianggap telah memberikan pahala bagi keluarga Ning. Hitung itu sebagai membuat amandemen atas kesalahan Anda mengingat pencapaian Anda. Petik 2. Ning Tianping masih bisa menerimanya dengan pikiran terbuka di awal. Tetapi setelah mendengar Ning Xi Yuan menyebut Ye Yuan tidak berguna, dia segera meledak. Dia tiba-tiba berdiri, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tianping sangat menghormati kepala keluarga di hati saya, tetapi rasa hormat kepada yang mulia sama seperti melihat gunung yang besar. Kepala keluarga, saya harap Anda menarik kembali kata-kata Anda sekarang. Yang mulia bukanlah orang yang tidak berguna. Dia jenius yang tak tertandingi. Jika tidak, Anda akan merasa menyesal atas kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Kata-kata Ning Tianping terdengar sangat dingin. Ning Xi Yuan dibuat tercengang oleh sikap Ning Tianping. Pemahamannya tentang Ning Tianping selalu adalah bahwa dia sangat patuh dan bijaksana, dan juga sangat menghormati dia. Tapi hari ini, untuk Ye Yuan, dia jatuh bersamanya. Ekspresi Ning Xi Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, penyesalan. Seorang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi juga dianggap jenius yang tak tertandingi. Ning Tianping, Anda sangat baik. Demi sampah, kamu benar-benar berani menegurku. Petik 2 Saat para tetua klan itu mendengar, mereka juga menjadi sangat marah dan mulai mengutuk Ning Tianping. Tianping, kamu pergi jalan-jalan dan sayapmu menjadi kerasia. Untuk benar-benar berani bersikap kasar kepada kepala keluarga. Petik 2 Benar-benar diluar kendali. Menurutmu apakah dengan menerobos menjadi dewa surgawi lapis keempat, Anda dapat mengabaikan kepala keluarga. Petik 2 Untuk tidak berguna, kamu benar-benar berani kurang ajar kepada kepala keluarga. Benar-benar tidak masuk akal dan harus dihukum oleh hukum keluarga. Mendengarkan orang-orang ini berteriak di telinganya, Ning Tianping akhirnya meledak. Dia menghormati Ning Xi Yuan, tetapi itu tidak berarti dia juga menghormati orang-orang ini. Hal-hal lama ini, selain biasanya memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan muncul dengan ide-ide buruk, mereka sama sekali tidak melakukan bisnis yang tepat. Terus terang, itu adalah sekelompok orang tua yang duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa dan menunggu untuk mati. Ning Tianping berkata dengan sangat marah, kalian semua tutup mulut untukku. Tidak berguna, tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Berbicara omong kosong di sini, kalian jangan meminta yang mulia pil di masa depan jika anda memiliki kemampuan. Biar saya beritahu kalian, yang mulia sudah sangat kecewa terhadap keluarga Ning. Apakah anda orang bodoh yang akan mendorong keluarga Ning ke dalam jurang yang tidak bisa ditebus? Petik 2 Saat salah satu tetua klan yang sangat senior mendengar, dia segera meledak, menunjuk ke Ning Tianping dan memarahi dengan marah, B kecil, kamu berani berbicara kepada kami seperti ini. Memberontak, memberontak, kepala keluarga, anda lihat, kecil ini pergi jalan-jalan dan benar-benar menjadi durhaka dan tidak terkekang. Sampah itu bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Mungkinkah orang tua ini masih perlu pergi dan meminta pil? Petik 2 Namun, Ning Ziyuan mengabaikannya, tetapi memandang Ning Tianping dan bertanya dengan tatapan curiga, Tianping, apa? Arti kata-katamu. Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, apa artinya? Yang mulia tidak hanya menerobos ke alam dewa surgawi, tetapi pertumbuhannya dalam beberapa dekade ini juga di luar imajinasi anda. Kepala keluarga, Tianping tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang tua saya. Benar-benar aku merasakan sakit hati dan sakit kepala. Jika dulu, anda dengan sungguh-sungguh mendukung yang mulia saat itu selama pertemuan tetua, saat ini sama sekali tidak akan menjadi situasi seperti ini. Keluarga Ning kami akan menjadi klan besar nomor satu di kota kerajaan surgawi elang. Tapi sekarang, huh, petik 2. Tatapan Ning Ziyuan berubah menjadi niat dan dia berkata dengan kaget, apa yang kamu katakan? Ye Yuan He, dia benar-benar menerobos. Itu tidak mungkin. Saat itu, dia bahkan mengonsumsi fasun universe pil, tapi dia bahkan tidak mencapai setengah langkah Divine Lord Realm. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke Divine Lord Realm? Petik 2. Ning Tianping melirik Ning Ziyuan dan tidak bisa menahan desahan pelan. Ning Ziyuan sangat tertusuk oleh penampilan Ning Tianping seolah-olah ada duri yang menembus jantungnya. Bab 1683 banding 1683. Ye Yuan memasuki kota dengan sangat rendah hati, tanpa menarik perhatian siapapun. Dia langsung datang ke kediaman Zeng Qi. Siapa itu? Berhenti. MN. Kamu. Kamu Penatua Ye Yuan. Tatapan penjaga berubah menjadi niat. Mengenali Ye Yuan. Oh, Anda kenal saya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Penjaga itu tersenyum dan berkata, Penatua Ye pasti bercanda. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, siapa yang tidak mengenal Anda? Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, semua orang tahu bahwa saya tidak berguna. Ekspresi penjaga berubah dan dia buru-buru berkata, Elder Ye, tidak peduli apa yang orang lain katakan, Zeng Manor kami dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun yang berani untuk tidak menghormati Anda, termasuk yang rendah ini. Kepala Tetua pernah berkata bahwa hidupnya diselamatkan oleh Anda. Jika ada yang berani berbicara tidak sopan tentang Anda, jika kecil, mereka akan diusir dari Zeng Manor. Kalau parah, langsung dicambuk sampai mati. Petik 2. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Zeng Ki benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk memblokir mulut semua orang. Tetapi penekanan pada kesetiaan dan persahabatan juga bisa dilihat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Bagaimana tubuh kepala Tetua? Penjaga itu menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, Sai, tubuh kepala Tetua semakin memburuk setiap hari. Kepala Penatua Suanyu mencoba segalanya. Tapi dia juga tidak bisa menyelamatkan situasi. Saat ini, kepala Tetua sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Petik 2. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, Apa yang terjadi? Sebelum Ye Yuan pergi, dia secara khusus memeriksa tubuh Zeng Ki sebelumnya. Itu tidak sebatas tidak bisa bangun dari tempat tidur begitu cepat. Mendengarkan penjaga berbicara tentang urutan kejadian, kemarahan di hati Ye Yuan mulai berkobar dengan keras. Ternyata setelah pembangkit tenaga Dewa Surgawi dari kota kerajaan perdamaian terbesar keluar dari pengasingan dan mengetahui berita kematian Gao Yuan, dia datang berkunjung. Pembangkit listrik Dewa Surgawi itu menemukan masalah dengan dua orang Ye Yuan dan Zeng Ki. Siapa yang tahu bahwa hanya setelah mencapai kota dia tahu bahwa Ye Yuan sudah meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi datang secara langsung, hal semacam ini secara alami tidak dapat diabaikan begitu saja. Kekuatan kota Kekaisaran perdamaian terbaik jauh lebih kuat daripada kota Kekaisaran Langit Surgawi. Mereka memiliki empat pembangkit tenaga Dewa Surgawi, sementara kota Kekaisaran Langit Surgawi hanya memiliki dua. Setelah pembangkit tenaga Dewa Surgawi datang, dia meminta kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk menghukum mati Ye Yuan dengan sikap mendominasi dan menyerahkan gunung asli Magnetic Divine. Selain itu, dia bahkan ingin murid Gao Yuan menantang Zeng Ki, mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam untuk tuannya. Situasi ini mengikuti pola yang sama dengan Zeng Ki saat itu. Hanya saja Gao Yuan orang ini berbahaya dan licik, berencana untuk menyakiti sesama Taois. Itu di bawah penghinaan. Sekarang, langkah ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kondisi fisik Zeng Ki saat itu bisa bertahan dalam pertempuran hebat? Namun, Zeng Ki membantah keras sudut pandangnya saat itu, mengatakan bahwa pertempuran Vien Kaling Rich, membunuh Gao Yuan adalah perbuatannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Apalagi dia menerima tantangan itu. Dan hasil dari tantangan itu secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Zeng Ki dipukuli hingga luka para oleh murid Gao Yuan. Saat ini, dia hanya tersisa setengah umur. Ye Yuan terbakar amarah saat mendengar ini. Aura Divine Vortex Rilem secara tidak sadar keluar saat dia berkata dengan suara dingin, apa balas dendam. Itu hanya bertujuan ke Gunung Dewa Magnetik asal, kan? Petik 2. Penjaga itu hanyalah alam Dewa asal. Tiba-tiba melihat tekanan kuat dari yang dilepaskan Ye Yuan, itu menghancurkannya sampai wajahnya menjadi pucat. Penjaga itu terkejut dalam hati, baru sekarang menyadari dengan kaget bahwa Ye Yuan sepertinya tidak lagi berada di alam Dewa asal lagi. Aura ini benar-benar alam Dewa surgawi. Penatua Ye benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan tiba-tiba menyadari keadaan canggung penjaga itu, menahan aura di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, kamu pergi dan beritahu mereka, katakan saja aku kembali. Petik 2. Penjaga itu buru-buru berkata, Penatua Ye pasti bercanda. Kepala Tetua ada di halaman. Kepala Penatua Suanyu dan Kepala Penatua Cold Viter ada di sana, tolong. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan dengan santai mengambil pil obat dan melemparkannya ke pihak lain, berkata, terima kasih atas kerja kerasnya, ini untukmu. Petik 2. Penjaga itu menerima pil obat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Batalkan pil surgawi mistik. Pil surgawi mistik kosong Penatua Ye sulit untuk diminta. Sekarang, itu benar-benar diberikan padanya. Terima kasih banyak, Penatua Ye. Di halaman, Cold Viter dan Suanyu dua orang memandang Zengki yang berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening. Aura Zengki lemah. Jelas, dia berada di ambang kematian. Tapi wajahnya tidak terlalu menyesal. Sebaliknya, dia tampak sangat berpikiran terbuka. Grandmaster, kakak Suanyu, kalian tidak harus seperti ini. Saat itu, ketika permusuhan besar guru dibalas, keinginan lama saya dalam kehidupan ini juga dianggap terpenuhi. Hidup selama beberapa tahun tambahan ini sudah merupakan keuntungan, Zengki terengah-engah saat dia berkata, tampak sangat tegang. Suanyu terlihat menyalahkan diri sendiri saat dia berkata, semua orang tua ini yang tidak mampu. Jika Ye Yuan dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, dia pasti bisa menyelamatkan Anda. Mendesah. Setelah menyebut Ye Yuan, Cold Viter berkobar dengan amarah dan berkata dengan mendengus dingin. Sekelompok orang bodoh itu benar-benar mengatakan bahwa Wen Yilin diprovokasi oleh Ye Yuan. Mereka semua tidak memiliki kemampuan tetapi masih ingin mendorong tanggung jawab kepada orang lain, benar-benar tindakan yang ekstrim. Petik 2 Suanyu menghela nafas dan berkata, orang-orang ini selalu seperti ini, tidak dapat bertanggung jawab sama sekali. Petik 2 Huhu, saat Ye Yuan menerobos dan kembali, aku sangat menantikan bagaimana sekelompok orang ini nantinya. Sayang sekali, aku tidak bisa melihatnya. Zengki menghela nafas dan berkata, untuk berbicara tentang satu-satunya penyesalannya, itu tidak bisa melihat terobosan Ye Yuan. Setiap orang memiliki nilai di hati mereka, Ye Yuan keluar kali ini mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kesempatan untuk menerobos pun tidak mudah ditemukan. Hanya saja mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan, alam dewa asal, benar-benar berani pergi ke gunung Heavenspun. Siapa bilang kamu tidak bisa melihatnya? Anda tidak hanya dapat melihatnya, tetapi Anda juga dapat memberi mereka pelajaran satu per satu. Petik 2 Dengarkan suaranya dulu sebelum melihat orangnya. Suara ini, Suanyu tiga orang terlalu akrab. Memang, melihat ke luar pintu, mereka melihat seorang pria muda masuk dengan langkah besar. Siapa kalau bukan Ye Yuan? Ye Yuan, kamu, kamu benar-benar kembali begitu cepat. Suanyu berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Tapi ekspresi cold fitter berubah dan dia berkata dengan curiga, kamu, kamu menerobos. Meskipun aura Ye Yuan menjadi lebih kuat, itu memberinya perasaan tidak dapat dipahami, membuatnya agak tidak pasti. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak menerobos, bagaimana aku berani kembali. Perasaan dimarahi sampah sementara hidungku lancip rasanya tidak enak. Petik 2 Ketika ketiga orang itu mendengar, mereka semua tertawa. Cold fitter tertawa keras dan berkata, seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin Divine Lord Realm bisa membuat Anda bingung. Sekelompok orang bodoh itu, lihat apa yang masih harus mereka katakan kali ini. Saya sangat menantikan reaksi mereka sekarang. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, mari kita bikin omong kosong lagi nanti. Aku akan melihat kepala tetua Zheng dulu. Petik 2 Zheng Ki lemah dan lemah, tetapi melihat Ye Yuan menerobos, dia juga sangat gembira, keadaan seluruh orangnya menjadi jauh lebih baik. Ye Yuan menyelidiki kondisi fisik Zheng Ki dan alisnya tidak bisa menahan kerutan saat dia berkata dengan mendengus dingin, sungguh hal yang berbahaya. Ye Yuan mendeteksi bahwa di dalam tubuh Zheng Ki, ada aliran energi Yin lembut yang terus-menerus memangkas kekuatan hidup Zheng Ki, mempercepat kematiannya. Jelas, ini disengaja oleh pihak lain. Suanyu menghela nafas dan berkata, meskipun bakat Yang Fan tidak sebanding dengan adik Zheng, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Kekuatan Yin yang lembut ini, orang tua ini mengerahkan upaya yang sangat besar dan juga tidak dapat membersihkannya. Aku hanya bisa tanpa daya menyaksikan adik Zheng, Zheng menderita. Petik 2. Zheng Ki tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Saudara Suanyu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang tua ini tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Pil obat broter Zheng, awalnya, saya sudah menyiapkannya. Hanya saja saya tidak menyangka situasinya sebenarnya sangat serius. Kalian tunggu sebentar, tunggu sampai Ye ini pergi dan saring pil obat lain. Petik 2. Bab 1684 Pil obat perubahan tidak biasa. Setelah Ye Yuan pergi, Cold Feetor berkata dengan tatapan heran, ini, dia seharusnya baru saja menerobos belum lama ini, kan? Dia sudah mampu memperbaiki pil obat dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Petik 2. Suanyu merenung sejenak dan berkata, kekuatan dauri lem bukanlah apa yang bisa kita duga. Bagi kami, kami masih terjebak di alam dangkal dalam memandang gunung sebagai gunung. Dia sepertinya sudah mencapai alam melihat gunung bukan gunung. Yang dia temui adalah sumber Alchemidao. Pembelajaran menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Cold Feetor sama sekali tidak mengerti tentang Alchemidao, tapi dia tahu kekuatan Suanyu. Suanyu mengatakan ini menunjukkan bahwa batas Alchemidao Ye Yuan sudah tak terbayangkan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Suanyu, apakah kamu merasa bahwa alam anak ini agak sulit untuk dipastikan? Tampaknya tidak sesederhana seperti surga tingkat pertama, Dewa Surgawi. Petik 2. Suanyu menganggup dan berkata, melihatnya barusan terasa seperti dia benar-benar terlahir kembali. Selain itu, saya tidak bisa melihat melalui situasi sebenarnya. Sepertinya itu adalah surga tingkat pertama, Dewa Surgawi, tetapi pada saat yang sama tidak. Petik 2. Cold Feetor menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya merasa bahwa prestasi anak ini di masa depan, kita mungkin tidak bisa membayangkannya. Suanyu menganggupkan kepalanya, merasa sangat seperti itu juga. Setelah beberapa jam, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ye Yuan menyerahkan dua pil obat, tampak sedikit lelah saat dia berkata, ini adalah puree yang strong divine pill dan mystic longevity replenishing essence pill. Biarkan saudara Zheng mengkonsumsinya. Petik 2. Jelas, dua pil obat ini tidak mudah baginya saat ini. Efek puree yang strong divine pill adalah untuk membersihkan energi Yin di dalam tubuh, sedangkan efek mystic longevity replenishing essence pill adalah untuk menyehatkan darah dan vitalitas, memulihkan energi seseorang. Zheng Qi menggunakan Kray Sword Evanescent, esensi vital di dalam tubuhnya sudah lama dikosongkan. Sangat sulit bagi pil obat biasa untuk mengisinya kembali. Oleh karena itu, itulah mengapa Suanyu selalu bingung apa yang harus dilakukan. Karena dia tidak bisa memperbaiki pil esensi pengisian ulang umur panjang mystic bermutu tinggi. Ketika Suanyu melihat dua pil obat, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik dan dia berkata dengan heran, D. Divine Great. Anda baru saja menerobos dan sebenarnya sudah dapat memperbaiki kedua pil obat ini menjadi tingkat dewa. Ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Kedua pil obat ini tidak sederhana. Sulit bagi Suanyu untuk bahkan menyempurnakan pil kelas superior. Ye Yuan baru saja menerobos ke peringkat 4 dan sebenarnya sudah bisa memperbaiki tingkat dewa. Bukan urusannya untuk tidak terkejut. Ini juga menunjukkan bahwa setelah menembus ke peringkat 4, standar pemurnian pil Ye Yuan sudah melampaui dia dalam semua aspek. Saat ini, orang nomor 1 Alchemy Dao dari Heavenly Eagle Imperial City juga secara resmi berpindah tangan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Suanyu, saya tidak hanya berpikir tentang bagaimana menerobos dalam waktu hampir 400 tahun ini. Pil obat peringkat 4, saya sudah lama menjadi akrab dengannya. Yang hilang hanyalah tingkat pencapaian. Petik 2. Suanyu tersenyum pahit dan berkata, meski begitu, itu juga cukup mencengangkan. 400 tahun. Suanyu sudah tenggelam dalam pil obat peringkat 4 selama lebih dari 40 ribu tahun. Ye Yuan hanya menggunakan 400 tahun dan sudah mengalahkannya sepenuhnya. Ini, mungkin perbedaan antara manusia dan jenius, kan? Tapi Suanyu tidak berpikir untuk cemburu pada Ye Yuan tetapi malah merasa bahagia untuknya. Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan berkata, Brother Cold Feater, tubuh Brother Zeng kosong dan tidak bisa memurnikan pil obat sendiri. Anda pergi dan membantunya memperbaiki pil obat. Petik 2. Cold Feater menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan membawanya ke sana segera. Petik 2. Setelah dua orang pergi, Ye Yuan baru saja akan pergi ke pengasingan untuk memulihkan esensi Surgawi ketika seseorang di luar datang untuk melaporkan bahwa Ning Ziyuan dari keluarga Ning meminta audiensi. Saat Suanyu mendengar, dia tidak bisa menahan ejekan sambil berkata, Heh, benar-benar materialistis. Saat itu, ketika Anda tidak dapat menerobos ke alam dewa Surgawi, dia menjatuhkan batu ke sumur di pertemuan tetua. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa kamu menerobos, dialah orang pertama yang datang untuk menemukanmu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, seperti cara dunia ini bekerja. Anda pergi dan beritahu dia, katakan saja bahwa saat ini saya membantu kepala tetua Zheng Ki memurnikan pil dan tidak bebas untuk bertemu tamu. Petik 2. Pelayan itu tidak berani melanggar dan hanya bisa mundur. Keduanya adalah tembakan besar yang tidak bisa disinggung. Di luar pintu depan Zheng Manor, ekspresi Ning Ziyuan agak jelek. Dia adalah kepala keluarga Ning, pembangkit tenaga listrik Surgawi-Surgawi lapis ke delapan. Sekarang, dia benar-benar ditolak di pintu. Oh, Tian Ping, anak ini juga sedikit terlalu sombong, kan? Kepala keluarga ini sudah datang untuk mencari audiensi secara langsung, dia sebenarnya bahkan tidak bertemu. Ning Ziyuan berkata dengan cemberut. Ning Tian Ping menatapnya sekilas dan berkata sambil menghela nafas, kepala keluarga, bukannya aku mengangkat yang mulia. Sejak dia melangkah ke gerbang kota Kekaisaran Langit Surgawi lagi, ini sudah menjadi era miliknya. Kekuatan alkimia, saya yakin Anda sangat jelas. Selama dia mau, dia bisa merawat klan keluarga kecil untuk menjadi leviatan seperti keluarga Ning dalam beberapa ratus tahun. Apa menurutmu dia punya modal untuk menjadi sombong atau tidak? Petik 2. Ning Ziyuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan memang sangat menyesal di dalam hatinya. Dia, kepala keluarga ini, sebenarnya tidak berpandangan jauh ke depan sebagai junior. Kembalinya investasi Ning Tianping di Ye Yuan tidak terbayangkan. Ning Ziyuan sudah tahu bahwa metode kultivasi Ning Tianping saat ini bukan lagi metode kultivasi keluarga Ning. Itu adalah metode budidaya peringkat 6. Dan kesempatan beruntung ini, Ye Yuan mengangkat hidungnya, memberikannya kepada Ning Tianping dengan kedua tangan. Masalah ini sangat rahasia, Ning Tianping hanya memberitahu Ning Ziyuan saja. Konsep macam apa yang merupakan metode budidaya peringkat 6? Itu adalah metode kultivasi yang bisa berkultivasi hingga mencapai puncak dewa sejati. Dengan bakat Ning Tianping, berkultivasi ke alam dewa surgawi seperti bermain-main. Berhenti sebentar, Ning Ziyuan meredakan nadanya dan berkata kepada Ning Tianping, Oh, Tianping, saat ini kamu adalah orang yang paling dekat dengan Ye Yuan. Mengapa tidak Anda membantu memberikan kata-kata yang baik untuk keluarga Ning? Biarkan dia tidak lagi membenci keluarga Ning. Oke. Petik 2. Ning Tianping tersenyum pahit dan berkata, Kepala keluarga, bukannya aku tidak mau berbicara untuk keluarga Ning. Yang mulia orang ini, Anda tidak mengerti. Dia memiliki pandangan yang sangat tegas dan dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Selama itu adalah orang yang diakui, dia dapat mempertaruhkan nyawanya dalam keadaan apapun dan tidak akan pernah ragu. Tetapi jika itu adalah seseorang yang tidak diakui, bahkan jika Anda mengeluarkan lidah, itu juga tidak berguna. Jika keluarga Ning ingin berdamai dengan yang mulia, Kepala keluarga, tolong tunjukkan ketulusan Anda. Selama yang mulia bersedia membiarkan kesalahan masa lalu berlalu, karena wajahku, dia akan sedikit banyak mengurus keluarga Ning. Tapi Kepala keluarga, bukannya saya melebih-lebihkan untuk membuat alarm, ini juga kesempatan terakhir. Petik 2. Ning Tianping telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama dan sudah mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Ingin mengguncang penilaian Ye Yuan terhadap seseorang, itu tidak mungkin, bahkan baginya. Di mata Ye Yuan, dia, Ning Tianping, adalah Ning Tianping. Keluarga Ning adalah keluarga Ning, ini adalah dua hal yang berbeda. Ye Yuan benar-benar tidak akan menunjukkan perhatian ekstra kepada keluarga Ning karena Ning Tianping. Mendengar kata-kata Ning Tianping, Ning Ziyuan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Ning sudah mencapai persimpangan yang sangat penting di jalan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, di dalam ruang tersembunyi, Cold Feater saat ini sedang membantu Zengki memperbaiki pil obat ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, buru-buru menarik esensi surgawi. Dia menatap Zengki dengan sangat terkejut dan bergumam, pil obat ini. Sepertinya agak tidak biasa. Zengki, apakah kamu merasakannya? Petik 2. Semangat Zengki sudah pulih 50% hingga 60% saat ini. Mendengar itu, dia menganggup dan berkata, Grandmaster, saya sudah merasakannya. Kemungkinan besar, aku akan menerobos. Petik 2. Tatapan Cold Feater berubah menjadi serius dan dia berkata dengan kaget, apa? Kedua pil obat ini seharusnya hanya membantu Anda pulih dari cedera Anda, tetapi Anda benar-benar akan menerobos. Petik 2. Bab 1685 banding 1685. Aku, aku juga tidak terlalu yakin, aku hanya merasa sepertinya aku telah menyentuh sesuatu. Mungkin, aku sudah bisa menerobos menjadi Dewa Surgawi setengah langkah. Petik 2. Saat dua pil obat perlahan meleleh, sepertinya ada beberapa hal misterius yang menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya merasakan pencerahan tiba-tiba. Zengki telah berhenti di alam Dewa Surga lapis ke sembilan selama beberapa ribu tahun, gagal menyentuh ambang alam Dewa Surgawi. Langkah ini terlalu sulit bagi para Dewa Surgawi tingkat sembilan. Zengki tidak pernah bermimpi bahwa pada saat yang paling putus asa, dua pil obat Yeyuan membiarkannya menyentuh ambang ini. Dengan paksa menekan keterkejutan di dalam hatinya, Cold Fitter berkata, kesempatan tidak bisa dilewatkan. Anda harus mengasingkan diri dengan benar. Cedera Anda sudah 50% sampai 60% pulih. Jadi Anda sudah tidak membutuhkan bantuan saya lagi. Petik 2. Zengki menganggupkan kepalanya dan terus memejamkan mata dan memperbaiki pil obat, sementara Cold Fitter diam-diam mundur dari ruang tersembunyi. Keluar dari ruang tersembunyi, Cold Fitter langsung menuju Yeyuan. Dia ingin mencari tahu misteri apa yang ada di pil obat Yeyuan. Saat ini, Yeyuan dan Suanyu sedang mengobrol. Suanyu memandang Yeyuan dan berkata sambil tersenyum pahit, Ning Ziyuan bagaimanapun juga adalah kepala sebuah keluarga. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberinya wajah seperti ini? Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, wajah diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kamu ini bukanlah seseorang yang sangat picik, tapi aku juga membenci orang yang menendang orang lain saat mereka jatuh. Jika tidak melihat akun wajah Ning Tianping, bahkan jika dia berjaga-jaga di pintu seumur hidup, saya juga tidak akan bertemu dengannya. Petik 2. Suanyu menghela nafas dan berkata, di antara banyak klan keluarga di kota kekaisaran, sebenarnya, keluarga Ning menerima bantuan terbesar darimu saat itu. Saya tidak menyangka dia melakukan hal seperti itu di pertemuan tetua. Itu memang menggigil hati orang. Lupakan, hanya keluarga Ning. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan dua lantai atas itu pun harus melakukan berbagai hal sesuai suasana hatimu. Petik 2. Saat mereka sedang berbicara, Cold Feetor bergegas. Saat melihat Yeyuan, dia bertanya, Yeyuan, misteri apa yang ada di pil obatmu? Mengapa Zheng Ki benar-benar akan membuat terobosan setelah menyempurnakannya? Petik 2. Saat Suanyu mendengar, dia menatap Yeyuan dengan wajah penuh keterkejutan. Kedua pil obat itu, dia terlalu jernih. Bagaimana itu bisa membantu Zheng Ki menerobos? Mungkinkah, Cold Feetor membuat kesalahan? Yeyuan tersenyum dan berkata, beberapa tahun ini, saya memiliki pemahaman tentang pil obat lagi. Saya menemukan bahwa pil penyulingan menurut metode semacam ini akan membuat pil obat menghasilkan beberapa perubahan. Saya tidak berharap itu benar-benar dapat membantu saudara Zheng untuk menerobos. Ini juga dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Petik 2. Ketika Swan Yu dan Cold Feetor mendengar itu, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Pil obat tingkat dewa sudah sangat mengesankan. Ditambah dengan perubahan semacam ini, pil obat yang dimurnikan hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sebenarnya, Yeyuan telah lama menemukan bahwa sejak menerobos ke alam vortex surgawi, esensi surgawi tampaknya memiliki beberapa perubahan. Itu benar-benar menghasilkan semacam kekuatan misterius. Terlepas dari apakah itu menggunakan teknik bela diri atau pil pemurnian, akan ada tingkat amplifikasi yang sangat besar. Meskipun Yeyuan berhasil menembus ke peringkat 4, dia tidak memiliki kekuatan dunia. Tapi dia memiliki kekuatan misterius semacam ini. Yeyuan menyebutnya kekuatan kekacauan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kekacauan tampaknya lebih dalam dan misterius daripada kekuatan dunia. Sangat jelas, memiliki kekuatan kekacauan ini, kekuatan Yeyuan tidak hanya tidak lebih lemah dari yang ada di alam dewa surgawi, itu juga akan menjadi lebih kuat sebagai gantinya. Tetapi hal-hal ini benar-benar rahasia. Oleh karena itu, untuk kedua orang ini, Yeyuan hanya bisa mengatakan bahwa dia menggunakan metode pemurnian pil khusus, itulah mengapa itu akan membuat pil obat menghasilkan mutasi. Sebenarnya, yang benar-benar membuat pil obat menghasilkan perubahan adalah esensi surgawi kekacauannya. Tapi esensi surgawi kekacauan adalah rahasia terbesar Yeyuan. Dia tidak bisa memberitahu orang lain. Bahkan dalam pertempuran, Yeyuan juga akan menggunakan kekuatan kekacauan untuk mensimulasikan efek kekuatan dunia, agar orang lain tidak melihat kekurangannya. Yeyuan menemukan bahwa kekuatan kekacauannya mencakup segalanya. Sama seperti ketika dia meniru pembangkit tenaga balap iblis saat itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Ini juga membuat Yeyuan menebak bahwa kekuatan kekacauannya haruslah kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan dunia. Yeyuan bisa merasakan bahwa mutasi esensi surgawi ini seharusnya disebabkan oleh pola misterius itu. Tapi kata-kata Yeyuan sudah cukup mencengangkan. Suanyu berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar seorang jenius alchemy dao yang tak tertandingi. Dalam pandangan saya, bahkan jika itu leluhur obat, ketika pada usia Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih mengesankan dari Anda. Petik 2 Coldfeeter mendesah kagum dan berkata, kamu, nak, benar-benar aneh. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Anda berkultivasi di dunia ini. Heh heh, saat itu, ketika kamu, nak, tidak bisa menerobos, orang-orang itu menjatuhkan batu ke dalam sumur. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana mereka akan merendahkan diri dan mengjilat kakimu sekarang. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, bukankah begitu? Sudah ada satu orang yang merendahkan diri di luar dan sudah menunggu selama tujuh hari di pintu depan Zeng Manor. Saya rasa berita Yeyuan kembali tidak bisa disembunyikan lama-lama. Petik 2 Coldfeeter tertegun dan berkata, siapa itu? Untuk benar-benar mendapatkan berita secepat itu. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, siapa lagi itu? Tentu saja Ning Ziyuan si rubah tua itu. Petik 2 Menyebut Ning Ziyuan, wajah Coldfeeter menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, layani dia dengan benar. Akhirnya, pada hari ke-15, Yeyuan bertemu dengan Ning Ziyuan. Setengah bulan ini, Ning Tianping selalu menemaninya di pos jaga dan tidak pergi dan menemukan Yeyuan. Mengenai kinerja Ning Tianping, Yeyuan masih sangat puas. Orang ini sangat pintar. Dia tahu bahwa berbicara untuk keluarga Ning hanya akan menjadi kontraproduktif, jadi dia mungkin juga tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia terus menemani di pos jaga juga menunjukkan sudut pandang keluarga Ning. Loyalitas dan kukuh tetapi juga memiliki rasa kesopanan. Ning Tianping ini, Yeyuan benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Elder Ning, sungguh maaf. Tubuh kepala Penatua Zheng memburuk setiap hari dan secara serius tidak bisa ditunda, sehingga mengabaikan Penatua Ning. Saya harap Penatua Ning tidak menyalahkan saya. Petik 2. Setiap orang masih harus bertemu di masa depan, mereka masih harus berakting di permukaan. Hanya saja kata-kata Yeyuan terdengar sangat asal-asalan. Jelas, itu disengaja. Tapi setengah bulan ini, Ning Tianping mengungkapkan kepadanya sudut gunung es Yeyuan. Ning Ziyuan juga sangat menyadari bahwa Dewa Agung ini tidak bisa tersinggung. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin dia berani menyinggung Yeyuan. Benar, benar, tubuh saudara Zheng menyangkut keselamatan seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ini secara alami harus menjadi prioritas utama. Saya ingin tahu bagaimana situasi saudara Zheng sekarang. Ning Ziyuan bertanya tanpa meninggalkan jejak. Cold Feetor mendengus dingin di sampingnya dan berkata, tidak perlu khawatir. Apa gunanya datang? Ketika dia terluka, saya tidak melihat salah satu dari Anda datang menemuinya sampai hari ini. Petik 2 Sejak pertemuan tetua itu, Cold Feetor tidak pernah menunjukkan sikap Ning Ziyuan yang baik. Senioritasnya sangat tinggi dan kekuatannya juga kuat. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa melakukan apapun padanya. Ning Ziyuan juga memiliki tampilan yang canggung karena mendapat penolakan. Yeyuan tersenyum dan berkata, karena Ye ini menerobos, saudara Zheng secara alami baik-baik saja. Penatuan Ning bisa yakin. Petik 2 Beberapa orang saat ini sedang berbicara ketika sesosok masuk dari luar pintu. Siapa jika bukan Zheng Qi? Zheng Qi saat ini memiliki fisik yang kuat dan ringan di kakinya, gesit dan gesit. Bagaimana masih ada tanda-tanda terluka parah di ambang kematian? Saat Ning Ziyuan melihat Zheng Qi, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tidak hanya kekuatan pihak lain pulih sepenuhnya, itu benar-benar meningkat selangkah lebih maju, menerobos ke alam Dewa Surgawi setengah langkah. Hahaha, adik Ye, kekuatan alkimia Anda benar-benar semakin transenden. Zheng Qi masuk sambil tertawa lebar. Bab 1686 banding 1686. Mata Ning Ziyuan muncul. Apakah ini benar-benar membuat Zheng Qi terluka parah di ambang kematian? Zheng Qi telah terjebak di surga tingkat 9 Dewa Surgawi, ambang batas ini, karena Dewa yang tahu sudah berapa tahun. Seseorang harus tahu, pentingnya Dewa Surgawi setengah langkah benar-benar berbeda dari menjadi Dewa Surgawi berlapis 9. Alam Dewa Surgawi setengah langkah berarti bahwa dimungkinkan untuk melangkah ke alam Dewa Surgawi sejati kapan saja dan di mana saja. Meskipun kesempatan ini tidak besar, bagaimana jika mereka tiba-tiba mendapat pencerahan suatu hari nanti? Mayoritas pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di kota-kota kekaisaran benar-benar menerobos dengan keras seperti itu. Mereka yang benar-benar mengandalkan bakat mereka untuk menerobos sangatlah jarang. Bukan karena tidak ada Dewa-Dewa Surgawi lapis ke sembilan yang menerobos ke alam Dewa Surgawi, tetapi mereka terlalu sedikit. Sangat sedikit sampai bisa diabaikan. Sebagian besar seniman bela diri melangkahi dari ambang Dewa Surgawi setengah langkah. Satu pil obat Ye Yuan membiarkan dia menerobos kemacetan yang tidak bisa dia hancurkan selama beberapa puluh ribu tahun. Cara semacam ini juga tidak terbayangkan, kan? Melihat Zheng Qi yang energi dan bertenaga, Ye Yuan juga berkata dengan gembira, haha, Broter Zheng di masa lalu yang penuh semangat akhirnya kembali lagi. Zheng Qi tertawa keras dan berkata, semua ini masih terima kasih. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pil obat Anda sebenarnya dapat memiliki efek magis seperti itu. Hal-hal yang tidak tahu berterima kasih itu mungkin akan menyesal kali ini sampai usus mereka menjadi hijau, bukan? Jika saya harus mengatakan, abaikan semuanya di masa depan. Siapapun yang ingin meminta pil, ambillah batu esensi surgawi untuk datang dan membeli. Satu pil obat, 30 miliar, bahkan satu pil pun tidak akan berhasil. Eh, Ning Ziyuan, kamu juga di sini. Petik 2. Zheng Qi terlihat bersemangat sekarang dan hanya melihat Ye Yuan di matanya. Sekarang, tiba-tiba memperhatikan Ning Ziyuan yang sangat malu di sampingnya, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Ning Ziyuan terlihat malu, tapi dia masih memberikan senyuman yang menyanjung dan berkata, selamat kepada Brother Zheng karena telah pulih dan kekuatannya meningkat selangkah lebih maju. Zheng Qi memutar matanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Ning Ziyuan, hidungmu cukup tajam. Ye Yuan baru saja kembali dan Anda datang untuk menemukannya. Hal yang keluarga Ning Anda lakukan saat itu tidak adil dan dangkal. Petik 2. Ning Ziyuan telah membuat persiapan untuk membuang wajah tua ini. Sambil menghela nafas, dia berkata, ya, Ning ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Saat itu, saya seharusnya tidak menjatuhkan batu ke sumur di pertemuan tetua. Ning ini datang kali ini untuk meminta maaf dengan tulus kepada Elder Ye. Petik 2. Zheng Qi mencibir dan berkata, siapa yang tidak tahu cara menambahkan bunga ke sulaman. Benarkah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Apa menurutmu Ye Yuan kekurangan permintaan maaf darimu sekarang? Petik 2. Ning Ziyuan memiliki penampilan seperti situasinya sudah sangat buruk sehingga membuatnya lebih buruk tidak membuat perbedaan nyata, tetapi sikapnya sangat rendah hati saat dia berkata, Ning ini tahu bahwa mengatakan sesuatu sekarang sudah terlambat. Ning inilah yang buta, jadi saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Untungnya, Tian Ping anak ini setia dan benar, bersembunyi dari keluarga Ning dari atas ke bawah, menemani Penatuaye melalui bahaya yang tak terhitung. Itu juga dianggap telah sedikit menebus kesalahan yang dibuat Ning ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Ning Ziyuan, Ye Yuan diam-diam memarahi rubah tua yang licik itu. Tetapi lelaki tua ini bisa menelan penghinaan dan menanggung beban yang berat, itu juga dianggap berat baginya. Melihat wajah Ning Tian Ping, dia juga tidak akan benar-benar melakukan apapun pada keluarga Ning. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, ini masalah di masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Elder Ning, tolong kembalilah. Petik 2. Saat Ning Ziyuan mendengar, dia tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan yang besar dan berkata dengan tangan terkatup, Penatua Ye memang murah hati. Kemudian Ning ini akan kembali dulu. Di masa depan, selama ada gunanya keluarga Ning, Penatua Ye merasa bebas untuk berbicara. Oh, benar, keluarga Ning juga mengumpulkan cukup banyak obat roh peringkat 4 yang berharga beberapa tahun ini. Saya tidak tahu apakah mereka bisa memasuki pemandangan misterius Penatua Ye Yuan atau tidak. Elder Ye mohon terima mereka. Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Letakkan itu kalau begitu. Petik 2. Setengah bulan berlalu, lalu berita tentang Ye Yuan kembali sudah menyebar seperti api. Namun terhadap hal ini, sebagian besar orang masih bersikap menghina. Ruo Su memimpin sekelompok tetua dan berkumpul bersama. Semua orang memiliki ekspresi menghina berita ini. Anak ini sebenarnya masih memiliki wajah untuk kembali. Rekon bahwa dia tidak bisa meretasnya lagi di luar, kan? Hehehe, sampah yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Apa yang bisa dia lakukan untuk kembali? Lebih baik mati di luar. Petik 2. Kurasa dia juga merasa kalau dia tidak punya wajah untuk bertemu orang, jadi karena itu dia memblokir beritanya, kan? Tapi tidakkah dia tahu bahwa ada pepatah yang disebut, tidak ada dinding di dunia ini yang belum retak. Petik 2. Hahaha. Semua orang tertawa. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan kembali dan langsung bersembunyi dan tidak bertemu orang, dia pasti belum menerobos dan merasa malu bertemu orang. Tentu saja, Ye Yuan bahkan mengonsumsi fasun universe pil saat itu, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini sudah identik dengan sampah dalam pandangan semua orang. Kruo Su tersenyum dan berkata, kalian juga tidak bisa mengatakannya seperti ini. Pencapaian Ye Yuan di peringkat 3 pil surgawi masih tak tertandingi. Di kota kekaisaran langit surgawi ini, dia masih memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Artinya, memanfaatkan sampah dengan baik. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Hahaha. Ketika Ruo Su mengetahui berita ini, dia merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya. Beberapa tahun ini, meskipun dia diturunkan menjadi tetua kedua, pengaruhnya dalam asosiasi tetua tidak berkurang sedikitpun. Bisa dikatakan bahwa Suanyu kepala tetua ini hanyalah simbol yang dibangun tanpa fondasi. Suanyu tidak suka berkelahi dan juga tidak mau terlibat dalam hal semacam ini. Oleh karena itu, Ruo Su juga menjadi lebih berani dan tidak bermoral. Sebaliknya, menara bela diri di sisi itu, kendali Cold Feet sangat mendominasi, membuatnya sangat sulit bagi tangan Ruo Su untuk memperluas jangkauannya. Tetapi dengan kekuatan di sisi menara pil, itu sudah cukup. Bagaimanapun, menara bela diri masih harus bergantung pada menara pil. Tetua menara bela diri mana yang berani untuk tidak memberikan wajah kepada para tetua menara pil. Tepat pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang untuk melapor, mengatakan bahwa Grand Elder He Chong secara pribadi ingin mengadakan pertemuan tetua darurat untuk membahas masalah penting. Ekspresi semua orang tidak dapat membantu berubah ketika mereka mendengarnya. Waktu ini juga terlalu kebetulan, bukan? Seorang tetua bertanya, tetua kedua, mungkinkah pertemuan tetua ini terkait dengan Ye Yuan? Kalau tidak, itu juga tidak akan terjadi secara kebetulan, kan? Petik 2 Hei, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Saat itu, Ye Yuan praktis diusir dari kota kekaisaran. Jika dia benar-benar menerobos dan kembali, mengapa dia begitu rendah hati? Dia akan datang lama untuk menamparkan wajah kita. Menurutku, dia tidak punya wajah untuk bertemu orang. Penatua Agung mengadakan pertemuan Penatua, saya pikir seharusnya ada masalah penting lainnya. Mungkin Utmosis Imperial City menyebabkan masalah lagi, kata sesepuh lainnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggupkan kepala. Seorang Penatua berkata dengan ekspresi tidak puas, berbicara tentang ini, saya merasa marah. Jika bukan karena Ye Yuan dan Zengki, kami juga tidak akan pasif sekarang. Ye Yuan ini baik, dengan sendirinya mengambil origin Magnetic Divine Mountain dan berlari. Petik 2 Kruosu berkata, baiklah, jangan hanya menebak-nebak lagi. Saat kita melihat Grand Elder, kita akan tahu. Petik 2 Di aula besar, He Chong duduk di posisi teratas dan masih memiliki penampilan yang tak terduga. Pertemuan tetua dimulai. He Chong membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, menyatukan semua orang hari ini, ada hal penting yang harus diberitahukan kepada kalian semua. Suanyu, Anda mengatakannya sendiri. Petik 2 Semua orang tidak yakin apa artinya, menatap Suanyu dengan heran, tidak tahu obat apa yang dijual di labu. Suanyu menganggup dan perlahan berkata, semua orang, kepribadian orang tua ini, semua orang juga sadar. Mengambil posisi kepala penatua ini benar-benar tugas yang sedikit berat. Oleh karena itu, saya meminta dari Tuan Kota dan penatua agung agar saya mengundurkan diri dari posisi kepala penatua ini. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang gempar, tatapan semua orang mengarah ke Ruo Su satu demi satu. Suanyu adalah mengakui kekalahan. Bab 1687 banding 1687. Saat Suanyu pensiun, hanya Ruo Su yang bisa menjadi kepala tetua ini. Perjuangan ini akhirnya masih berakhir dengan kemenangan Ruo Su. Memang, Suanyu telah menjadi kepala tetua selama bertahun-tahun, tetapi kehadirannya hampir nol. Masalah besar dan kecil dari menara pil sebagian besar diputuskan oleh Ruo Su. Suanyu praktis dijadikan boneka. Jika itu orang lain, melakukan ini juga tidak ada artinya. Sebaiknya mengundurkan diri dari posisi kepala penatua untuk menghindari rasa malu. Wajah Ruo Su menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dia telah menekan Suanyu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dikendarai di atas kepalanya olehnya, dia secara alami agak tidak bahagia. Sekarang, dia akhirnya menjatuhkan Suanyu. Hampir tidak ada harapan bagi Ruo Su untuk menerobos ke alam dewa surgawi dan menjadi dewa alkimia bintang 5. Dan keinginannya akan kekuasaan meningkat tanpa batas. Kehilangan posisi kepala penatua adalah penghinaan puncak baginya. Hari ini, aib ini akhirnya terhapus. Para tetua menara pil itu semua juga terlihat sangat bersemangat. Jelas mereka merasa senang dengan kesuksesan tim mereka. Tentu saja, dalam keadaan seperti ini, mereka tidak bisa bersikap terlalu berlebihan. Tapi mereka sudah siap untuk kembali dan memberi selamat dengan benar. Kepala tetua, mengapa kamu melakukan ini? Di menara pil kami, kekuatan Anda adalah yang terbesar. Posisi kepala tetua ini, kau yang paling cocok. Petik 2. Iya, kepala tetua, kamu harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Kepala tetua, lelucon seperti ini tidak boleh bercanda, hati-hati, hati-hati. Para tetua ini semua mulai mendesak. Hanya saja nadanya tampil sangat asal-asalan. Semua yang hadir adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Siapa yang tidak tahu? Colt Viter melihat pemandangan ini sambil tersenyum, memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Sementara Ning Ziyuan menundukkan kepalanya, menatap lurus ke bawah seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jelas, dia sudah belajar menjadi bijak. Masalah hari ini agak tidak biasa. Itu sangat mungkin terkait dengan Ye Yuan. Membuka mulutnya lagi, dia bodoh. Pada saat ini, Ning Ziyuan sangat berterima kasih kepada Ning Tianping di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, keluarga Ning juga tidak akan mendapat manfaat dari posisi yang menguntungkan. Mereka pasti akan terbalik lagi hari ini. Melakukannya lagi hari ini, itu akan menyinggung Ye Yuan sampai ke intinya. Mengenai suara-suara asal-asalan ini untuk membujuknya tetap tinggal, Suan Yu mengerti di dalam hatinya. Tapi dia hanya tersenyum tipis dan berkata, terima kasih banyak, semuanya. Bukan kepala tetua, lelaki tua ini masih menjadi anggota Menara Pil dan masih bisa berkontribusi pada elang langit. Petik 2 Wajah Ruo Su memiliki keangkuhan yang tak bisa disembunyikan, tapi dia tetap menghibur. Sebenarnya, aku merasa itu adalah hal yang baik bagi adik Suan Yu untuk mundur sementara dari posisi kepala penatua. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Alkimia Bintang 5 sekarang. Inilah waktunya untuk menghentikan urusan sekuler dan berusaha menerobos dengan sepenuh hati. Jika adik Suan Yu dapat melakukan terobosan untuk menjadi Dewa Alkimia Bintang 5, itu benar-benar akan menjadi hal yang luar biasa bagi elang surgawi kita. Petik 2 Kata-kata ini terdengar bagus, tapi menerobos menjadi Dewa Alkimia Bintang 5, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bukannya untuk mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah, Anda hanya harus bekerja keras sedikit dan Anda akan dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi. Ambil Gao Yuan Pria itu sebagai contoh. Mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah selama beberapa puluh ribu tahun, tetapi dia juga tidak menerobos ke alam Dewa Surgawi. Setelah itu, semua orang berpura-pura membuju untuk tetap tinggal. Suanyu berkata dengan dingin, semuanya, tidak perlu membujukku. Pikiran orang tua ini sudah bulat. Petik 2 Pada titik ini, pekerjaan permukaan telah selesai. Setiap orang secara alami tidak lagi mencoba membujuknya. He Chong berkata dengan dingin, apa yang dikatakan Ruo Su benar. Suanyu telah melangkah menjadi Dewa Surgawi setengah langkah dan harus pergi ke pengasingan dengan benar dan berusaha untuk menerobos menjadi Dewa Alkimia Bintang 5. Karena pikirannya sudah bulat, maka masalah ini diputuskan. Sekarang, saya akan mengumumkan calon ketua yang baru. Petik 2 Mendengar ini, wajah Ruo Su menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Tatapan orang lain juga tertuju padanya. Ruo Su sedikit bersemangat di dalam hatinya. Perasaan menjadi fokus perhatian cukup bagus. Di kota Kekaisaran Langit Surgawi, posisi menarapil dari kota Kekaisaran Langit Surgawi memiliki otoritas dan kekuatan yang tinggi. Bisa dikatakan di bawah dua orang dan di atas puluhan ribu. Kekuatan seperti ini, siapa yang tidak bisa digerakkan? He Chong perlahan membuka mulutnya dan berkata, posisi kepala penatua menarapil adalah yang paling penting bagi elang langit saya. Secara alami, orang dengan kekuatan terbesar harus mengambil posisi itu. Orang ini adalah Petik 2 Berbicara sampai di sini, He Chong sengaja berhenti, melirik sekilas ke wajah semua orang, akhirnya berhenti di wajah Ruo Su. Ekspresi itu agak rumit. Namun, Ruo Su saat ini jelas tidak menyadarinya. Pantatnya sudah meninggalkan kursinya, bersiap untuk menerima pengangkatan baru. Ye Yuan. Pada saat ini, He Chong dengan ringan meludahkan kedua kata ini dari mulutnya. Senyum Ruo Su langsung membeku di wajahnya. Dia berdiri di tengah jalan saat ini, tetapi pada akhirnya, apa yang He Chong lontarkan dari mulutnya bukanlah namanya. Adegan ini agak canggung. Semua orang sangat terkejut, dibuat tercengang dengan nama ini. Bagaimana bisa kepala tetua menjadi Ye Yuan? Bagaimana mungkin kepala tetua itu Ye Yuan? G Grand Elder, apakah? Apakah ada kesalahan? Ruo Su berkata dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan kembali. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia juga tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi kepala tetua, kan? Wajah He Chong merosot dan dia berkata dengan suara dingin, Ruo Su, apakah kamu menganggap orang tua ini berkepala dingin? Masalah besar seperti itu, apakah saya salah? Saudara Zuo, keluarlah, petik dua. Kata-kata He Chong membuat seluruh tubuh semua orang gemetar. Tuan Kota benar-benar datang sendiri. Saat ini, pintu Kaola samping perlahan terbuka. Seorang pria tua dan seorang pria muda, dua orang, berjalan keluar. Yang lama adalah Tuan Kota Zuo Suji yang gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan tertutup. Yang muda secara alami adalah Ye Yuan. Bahkan Ning Ziyuan juga gemetar saat melihat Tuan Kota secara pribadi mengirim Ye Yuan keluar. Masalah Ye Yuan ini mengambil posisi kepala penatua, dia tidak tahu sebelumnya. Hanya saja dia merasa bahwa waktu pengunduran diri Suan Yu terlalu kebetulan, jadi dia samar-samar merasa itu terkait dengan Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan menggantikan Suan Yu dan mengambil posisi kepala penatua. Selain itu, bahkan Tuan Kota yang mengantarnya secara pribadi. Yang terkejut tentu saja bukan hanya Ning Ziyuan saja. Yang lainnya juga tercengang. Hal-hal di kota, Tuan Kota tidak pernah tertarik pada mereka. Jika memang ada sesuatu, itu juga yang dilakukan He Chong dalam kapasitasnya. Mereka tidak menyangka kali ini, demi Ye Yuan yang mengambil alipos tersebut, dia benar-benar datang secara pribadi. Melihat Ye Yuan lagi, mereka terkejut lagi. Ye Yuan benar-benar berhasil. Meskipun agak tidak bisa dilihat, aura di tubuh Ye Yuan benar-benar satu di alam dewa surgawi tanpa keraguan. Namun, membiarkan seorang pria yang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi menjadi kepala tetua, itu terlalu enteng, kan? Dengan munculnya Zuo Suji, He Chong duduk di kursi belakang. Tambahkan kursi untuk Ye Yuan, letakkan di sisi kanan Suanyu, kata Zuo Suji dengan dingin. Di bawah perintah, seseorang segera menambahkan kursi ke kanan Suanyu, membiarkan Ye Yuan duduk di atasnya. Meskipun itu hanya isyarat kecil, itu mengungkapkan rasa hormat Zuo Suji terhadap Ye Yuan. Ekspresi Ruo Su berkedip-kedip tanpa henti. Dia tidak bisa mengerti kemampuan apa yang anak nakal ini miliki untuk naik ke atas kepalanya. Zuo Suji melirik semua orang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, saya tahu bahwa banyak orang di antara Anda semua yang bingung, mengapa Ye Yuan harus menjadi kepala tetua. Sebenarnya, Ye Yuan tidak mau menjadi kepala tetua ini. Tuan kota inilah yang meminta berulang kali mengambil jabatan itu. Petik 2. Bab 1688 banding 1688. A. Apa? C. City Lord secara pribadi mengundangnya untuk mengambil pos itu. Petik 2. Sungguh lelucon. Apa? Kemampuan apa yang dia miliki? Petik 2. Bahkan jika dia berhasil menerobos, menjadi ketua-ketua juga terlalu kuat, kan? Saya tidak yakin. Petik 2. Ketika para tetua mendengar kata-kata Zuo Suji, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Seorang bocah yang baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi benar-benar menjadi kepala tetua menarapil. Ini juga menganggap enteng banyak hal. Mereka semua tidak mengerti mengapa Tuan Kota sangat menghargai Ye Yuan. Ruo Su sangat tidak mau di dalam hatinya. Suanyu mengendarai kepalanya, dia sudah sangat kesal untuk memulai. Sekarang, itu benar-benar berubah menjadi Ye Yuan mengendarai kepalanya. Dia tidak bisa mentolerirnya lebih dari itu. Dia mengertakan gigi dan berkata, Tuan Kota, ini. Saya tidak yakin. Seorang Dewa Surgawi yang baru saja menerobos menjadi kepala-kepala elang Surgawi kita, ini juga menganggap remeh segalanya. Petik 2. Zuo Suji menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, Kepala Tetua, posisi ini selalu dikuasai oleh yang kuat. Kalau tidak, bagaimana meyakinkan masa? Mengundang Ye Yuan menjadi Kepala Tetua secara alami karena kemampuannya cukup untuk meyakinkan masa. Petik 2. Wajah semua orang tidak dapat membantu berubah ketika mereka mendengar itu, semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka yang hadir semuanya adalah kekuatan utama Al-Cemi Dao. Mereka bukanlah karakter yang mudah dibodohi. Bahkan jika seseorang memurnikan Pil Surgawi Peringkat 3 sampai itu Transenden, itu juga tidak berarti bahwa orang itu dapat melakukannya dengan cara yang sama dengan Pil Dewa Peringkat 4. Sama untuk Marsial Dao, ada jurang yang sama besar antara Marsial Dao Peringkat 3 dan Peringkat 4. Jurang ini membutuhkan waktu untuk menjembatani. Peringkat 4 Pil Surgawi, seorang alkemis perlu mengintegrasikan kekuatan dunia untuk dapat membentuk Pil. Dan teknik yang terlibat dalam hal ini sama sekali tidak dapat digunakan ke tingkat tertinggi dalam satu atau dua hari. Bakat Alkimia Dao Ye Yuan tidak tertandingi, jadi tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa memperbaiki Peringkat 4 Pil Surgawi sama mengesankannya dengan Peringkat 3 Pil Surgawi di masa depan. Tapi, paling banter, Ye Yuan hanya menerobos dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan Alchemi Dao yang begitu dalam? Ekspresi Ruo Su sangat jelek saat dia berkata dengan suara serius, maksud Tuan Kota adalah bahwa kekuatan Alkimia Dao Ye Yuan saat ini sudah melampaui milikku. Ruo Su tidak yakin, saya ingin bersaing dengannya. Petik 2 Zuo Suji tersenyum dan berkata, tidak perlu. Biarkan Anda melihat seseorang, Anda akan mengerti. Zeng Ki Petik 2 Pada saat ini, sosok di luar aula besar perlahan masuk. Justru Zeng Ki yang sudah lama hilang. Melihat Zeng Ki, wajah semua orang berubah. Dewa Surgawi setengah langkah, kepala penatua Zeng He, dia benar-benar menerobos. Petik 2 Luka membandel pada dirinya sudah sembuh semuanya. Ini, mungkinkah ini pekerjaan Ye Yuan? Ini tidak mungkin. Ketika sekelompok tetua melihat Zeng Ki, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lupakan bahwa Luka telah pulih sepenuhnya, dia bahkan berhasil menerobos. Zeng Ki perlahan melangkah ke Aola besar. Tren penurunan masa lalu tersapu bersih dan yang menggantikannya adalah antusiasme yang tak terbatas. Dia menggenggam tangannya ke arah Zuo Suji dan He Chong dan berkata, memberi hormat kepada Tuan Kota, Tetua Agung. Zuo Suji perlahan menganggup dan berkata kepada semua orang, Ye Yuan sudah benar-benar menyembuhkan luka tersembunyi Zuo Suji. Selanjutnya, dia bahkan membantunya meningkatkan selangkah lebih maju. Kekuatan Ye Yuan, Suan Yu juga dengan jujur mengakui kekalahannya. Karena itulah dia berinisiatif untuk mengundurkan diri. Apakah kalian semua masih memiliki keberatan? Petik 2 Sekelompok tetua bertukar pandang, tercengang oleh keheranan dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba hari ini. Sebelum datang, mereka bahkan mengejek bahwa Ye Yuan tidak punya wajah untuk melihat orang. Tapi sekarang, dengan goyangan tubuhnya, dia benar-benar menjadi ketua-ketua. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Yuan baru saja menerobos tidak lama dan kekuatannya benar-benar mengalahkan Suan Yu. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, secara alami lebih dari cukup untuk menjadi kepala tetua. Namun, Ruo Su canggung. Melihat bahwa tidak ada yang berbicara lagi, Zuo Suji berkata dengan dingin. Sebenarnya, Ye Yuan awalnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penatua dan tidak mau keluar dari masa pensiun lagi. Kemarin, saya menemukan Ye Yuan untuk pembicaraan panjang sebelum dia dengan enggan menyetujuinya. Mulai hari ini, Ye Yuan adalah kepala penatua menarapil, yang memimpin semua masalah menarapil. Suan Yu adalah tetua kedua, Ruo Su adalah tetua ketiga, begitu seterusnya dan seterusnya. Petik 2. Selesai berbicara, Zuo Suji berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, menarapil, seluruh pekerjaan ini akan dipercayakan kepadamu di masa depan. Namun, tugas terpenting Anda tetap berkultivasi. Lagi pula, kaulah masa depan Heavenly Eagle ku. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan kota yakinlah, Ye Yuan memiliki nilai di hatiku. Petik 2. Zuo Suji tidak melebih-lebihkan Ye Yuan. Dia benar-benar berbicara sampai rahangnya sakit sebelum meyakinkan Ye Yuan. Bagi Ye Yuan, alasan mengapa dia kembali ke kota Kekaisaran Langit Surgawi terutama karena perjanjian 500 tahun dengan liar mereka semua. Ye Yuan masih memiliki perasaan terhadap elang Surgawi. Setidaknya, di tempat ini ada cukup banyak belenggu. Selanjutnya, Ye Yuan juga mengerti bahwa membuat pengecualian untuk mempromosikannya menjadi sesepuh menarapil saat itu secara alami juga merupakan niat Suo Suji. Jika tidak, dia mungkin masih harus menunggu sampai Dewa tahu kapan harus menemukan Qin Xiao untuk membalas dendam saat itu. Pada akhirnya, dia berhutang budi pada Zuo Suji. Oleh karena itu, itulah mengapa dia setuju untuk mengambil posisi kepala penatua. Ye Yuan secara alami mengerti bahwa posisi kepala tetua ini tidak mudah. Tapi dia juga tidak keberatan. Ruo Su bisa menggertak Suanyu, tapi ingin mengganggunya, Ye Yuan, dia masih agak terlalu lembut. Selain itu, di depan kekuatan absolut, taktik apapun sama sekali tidak berguna. Di Alcemi Dao, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Zuo Suji berkata dengan dingin, saya secara alami dapat mengatur pikiran saya dengan nyaman. Baiklah, masalah ini diselesaikan seperti ini. Petik 2 Selesai berbicara, dua orang Zuo Suji dan He Chong langsung pergi, meninggalkan semua orang dengan wajah bingung. Ruo Su menatap Ye Yuan sekilas dengan dingin, mendengus dingin, dan berbalik, hendak pergi. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ruo Su tiba-tiba berbalik, matanya memuntahkan api saat dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, kamu jangan terlalu sombong. Ye Yuan memandang Ruo Su dan berkata dengan tenang, memang benar tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Tidak heran saat itu, Song Qiang, seorang murid, bahkan berani mengangkat hidungnya ke arahku, sesepuh ini. Ternyata itu diajarkan dengan baik oleh Anda, tuannya. kata-kata tuan kota sebelumnya, mungkinkah kau tidak mendengarnya? Petik 2. Ruo Su sudah sangat marah dan meraung keras, jika orang tua ini ingin pergi, mungkinkah kamu masih bisa berhenti? Selesai berbicara, sosoknya bergerak, langsung berjalan keluar dari aula besar dengan langkah besar. Tepat pada saat ini, Cold Feater dan Zeng ki bangun pada saat yang sama, satu kiri dan satu kanan, menghentikan Ruo Su. Kekuatan Dewa Surgawi setengah langkah terpancar dari tubuh kedua orang itu. Ekspresi Ruo Su akhirnya berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dua Dewa Surgawi setengah langkah yang hebat ini adalah teman dekat Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Brother Cold Feater, Anda adalah kepala sesepuh Marsial Hall. Menentang atasan seseorang dan merendahkan martabat kepala tetua, apa hukumannya? Petik 2. Cold Feater tersenyum dan berkata, selain City Lord dan Grand Elder, otoritas kepala tetua adalah yang terpenting dan tidak diizinkan untuk dihina. Jika ada pelanggar, lemparkan ke abis Dewa Pemurnian Menara Beladiri. Petik 2. The God Refinning Abis adalah ruang terpisah di dalam Menara Beladiri, tempat yang digunakan khusus untuk menghukum tahanan. Qin Xiao saat ini dipenjara di God Refinning Abis. Ekspresi Ruo Su berubah ketika dia mendengar itu dan memelototi Ye Yuan saat dia berkata, Ye Yuan, kamu berani. Ye Yuan tertawa saat mendengarnya dan berkata, mengapa saya tidak berani? Hari ini adalah hari pertama penatua ini menjabat dan Anda memberi saya langkah awal. Jika saya membiarkan Anda keluar seperti ini, bagaimana saya akan tetap menjadi kepala penatua? Saudara Cold Feater, Saudara Zheng, jatuhkan dia dan lempar dia ke dalam abis pemurnian dewa selama tiga bulan untuk menghukumnya. Petik 2 Bab 1689 banding 1689 1689 keluarga Ning meminta pil. Ye Yuan, tunggu saja. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka setelah menjadi ketua-ketua. Petik 2 Suara Ruo Su semakin jauh. Kemudian, seluruh aulah besar menjadi sunyi, diam-diam sampai bahkan pin yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Dalam beberapa puluh ribu tahun ini, tidak ada yang berani melempar Ruo Su ke God Refining abis sebelumnya. Ye Yuan benar-benar melakukannya. Siapa Ruo Su? Dia adalah orang yang bertanggung jawab di Heavenly Eagle Imperial City dalam beberapa puluh ribu tahun ini. Bahkan mantan kepala tetua Zheng Ki juga tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Kenyataannya, meskipun Zheng Ki memiliki banyak ketidakpuasan dengan Ruo Su di masa lalu, pada dasarnya semua itu menelan gigi yang copot ke dalam perutnya. Bagaimanapun, menara bela diri memiliki banyak area di mana mereka perlu meminta menarapil. Bahkan jika Suan Yu menjadi kepala tetua, situasi seperti ini masih tidak berubah sedikitpun. Cold Feetor tidak senang dengan Ruo Su, tapi dia juga tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi hari ini, gerakan Ye Yuan ini terlalu kejam. Tinggal tiga bulan di God Refining abis, waktunya tidak lama, tapi hukuman ini mengerikan. Lebih penting lagi, bagi Ruo Su, orang yang sangat penting dan agung seperti ini, itu hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia masih menunjukkan wajahnya kepada orang-orang setelah keluar? Kelompok Penatua semua menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk melihat Ye Yuan. Semua orang mengatakan bahwa pejabat baru akan membuat perubahan drastis pada suatu organisasi setelah mengambil alih, tetapi perubahan ini juga dilakukan dengan sedikit terlalu agresif, bukan? Orang harus tahu, Presti Seru O Su di Heavenly Eagle sangat tinggi. Pasukannya bahkan sangat terjerat dan sulit untuk dihadapi. Ingin menggunakan satu perjalanan Gad Refining habis untuk mencabut kekuatannya, ini tidak mungkin. Para tetua di sisi Ruo Su semua menggunakan ekspresi sombong untuk melihat Ye Yuan. Kepala tetua yang baru diangkat ini masih terlalu tidak berpengalaman, berpikir bahwa itu bisa menjatuhkan Ruo Su. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kesadaran ini. Duduk di kursi kehormatan, dia melirik semua orang dan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jika seseorang berani menentang atasan mereka, kejahatannya akan sama dengan Ruo Su. Selain itu, penatua ini baru saja menjabat, saya tentu saja harus memberi semua orang beberapa manfaat. Mulai hari ini, dalam waktu tiga bulan, semua penatua dapat mengandalkan poin kontribusi mereka untuk menemukan saya guna menyempurnakan pil obat. Kalian semua juga bisa memurnikan pil untuk junior kalian. Petik 2. Ketika Ye Yuan selesai berbicara, dia menemukan bahwa reaksi para tetua ini sangat acuh tak acuh. Tidak ada yang benar-benar berinisiatif datang mencarinya untuk memurnikan pil. Tapi mengenai situasi seperti ini, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Ruo Su terlalu mengakar di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Para tetua ini, terlepas dari apakah menara pil atau tetua menara bela diri, semua tidak berani menyinggung perasaannya. Masih belum diketahui siapa yang akan mendapatkan supremasi, bagaimana mereka berani memilih tim dengan mudah. Pada saat ini, Ning Ziyuan yang telah diam selama ini tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Ye Yuan dengan ekspresi bersemangat, Kepala Tetua, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperbaiki pil pemisah ruang tenghai. Ye Yuan menatap Ning Ziyuan dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa orang yang melangkah maju saat ini sebenarnya adalah dia. Orang harus tahu, melangkah maju saat ini setara dengan benar-benar berselisih dengan Ruo Su. Tapi, memikirkannya, Ye Yuan juga merasa lega. Dibandingkan bertengkar dengan Ruo Su, Ning Ziyuan jelas lebih menghargai peningkatan kekuatannya sendiri. Mencapai ranah Ning Ziyuan saat ini, pil obat yang mampu membuatnya membaik tidak banyak lagi. Dan pil pemisah ruang tenghai ini tepatnya adalah salah satunya. Mencapai alam dewa surgawi, peningkatan kekuatan tidak hanya seberapa banyak esensi surgawi terkumpul lagi. Apa yang mereka anggap lebih tinggi adalah mengembangkan dunia batin. Ning Ziyuan telah berhenti di alam dewa surga lapis kedelapan selama bertahun-tahun, gagal menerobos untuk menjadi dewa surga lapis kesembilan untuk waktu yang lama. Dia juga telah menemukan Ruosu untuk memperbaiki pil pemisah ruang tenghai sebelumnya. Tapi Ruosu menyaring beberapa kali dan semuanya gagal. Ini adalah pil obat tingkat 7. Bahkan untuk Xuan Yu dan Ruosu, tingkat keberhasilan pemurnian juga sangat rendah. Ye Yuan melirik Ning Ziyuan dan berkata dengan dingin, kamu kumpulkan obat-obatan roh dan temui aku besok. Baiklah, semuanya bubar. Petik 2. Ning Ziyuan licik dan penuh perhitungan dan jarang bersemangat. Namun kini, wajahnya justru tampak agak memerah menjadi gelisah. Heh, Penatuan Ning, kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat memperbaiki pil pemisah ruang tenghai. Pada saat itu, jika dia tidak bisa memperbaikinya, keluarga Ning Anda akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Iya, Penatuan Ning, kamu juga terlalu sembrono kali ini. Elder Ning, saya agak mengasihani Anda sekarang. Para tetua ini semua datang ke depan Ning Ziyuan, mengungkapkan simpati mereka dan bangga atas ketidakberuntungannya. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat memperbaiki pil pemisah ruang tenghai. Faktanya, mereka bahkan tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat menyembuhkan Zeng Qi. Sebagian besar dari mereka menebak-nebak jika Ye Yuan memperoleh beberapa esensi yang mengisi kembali dan vitalitas yang bergizi harta tertinggi saat bepergian keluar, itulah cara menghidupkan kembali Zeng Qi, bahkan menerobos belenggu. Untuk mengatakan bahwa Ye Yuan memurnikan pil obat tingkat kesulitan tinggi, mereka benar-benar tidak percaya. Terhadap ini, Ning Ziyuan hanya tersenyum tidak banyak bicara. Dengan Ning Tianping di sekitar, pemahamannya tentang Ye Yuan secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang bodoh ini. Di hari kedua, Ning Ziyuan memang datang untuk mencari Ye Yuan. Ye Yuan melihat bahwa dia agak ragu-ragu dan berkata dengan dingin, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan, saya tidak suka bertele-tele. Petik 2 Ning Ziyuan sedikit malu saat dia berkata, Kepala Tetua, seperti ini, ada beberapa orang di klan kami yang mendengar bahwa Kepala Tetua secara pribadi dapat menyuling pil dan semua ingin meminta pil dari Anda. Bertanya-tanya apakah? Petik 2 Ye Yuan menatap Ning Ziyuan. Pihak lain tidak bisa menahan perasaan agak bersalah, seolah-olah dilihat oleh Ye Yuan. Klan keluarga Ning akan meminta pil darinya. Ini mungkin Ning Ziyuan yang memutuskan sendiri, kan? Dia ingin meningkatkan kekuatan klan keluarga dan juga takut menyinggung Ye Yuan, itulah mengapa dia mengatakannya seperti ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena saya pribadi berjanji, saya secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Anda meninggalkan semua obat-obatan roh, poin kontribusi akan dikurangi dari Anda. Lima hari kemudian, datanglah untuk mengambil pilnya. Petik 2 Saat Ning Ziyuan mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, terima kasih banyak, kepala tetua. Setelah Ning Ziyuan pergi, Ning Tianping mengungkapkan sosoknya dan berterima kasih kepada Ye Yuan dengan membungkuh, banyak terima kasih, yang mulia, karena tidak mengambil hati pelanggaran sebelumnya, dan memurnikan pil untuk anggota keluarga Ning. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala keluargamu ini banyak membantuku kali ini. Jika tidak, kebuntuan ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Petik 2 Ning Tianping tersenyum dan berkata, itu adalah sumbangan yang mulia untuk keluarga Ning. Dengan kesempatan ini ditempatkan di depannya, kepala keluarga secara alami lebih menghargai masa depan keluarga Ning. Kepala keluarga telah terjebak menjadi dewa surga lapis ke-8 selama puluhan ribu tahun dan selalu tidak dapat menerobos. Begitu kesempatan ini terlewatkan, akan sulit baginya untuk ingin menerobos. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Petik 2 Ye Yuan mengukur Ning Tianping dan berkata dengan anggukan, kultifasi Anda baru-baru ini, tingkat kemajuannya cukup bagus. Ning Tianping tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia memuji diri sendiri? Ini semua berkat pil obat Yang Mulia. Setelah Yang Mulia menerobos menjadi dewa alkimia bintang 4, pil obat yang dimurnikan bahkan lebih ajaib. Kultifasi saya hanya berkembang pesat. Dengan kecepatan ini, saya mungkin dapat menyerang alam dewa surga lapis ke-5 dalam waktu kurang dari 50 tahun. Petik 2 Beberapa hari ini, Ye Yuan memperbaiki beberapa pil obat untuk Ning Tianping. Ning Tianping memakan pil dewa peringkat 4 biasa itu seperti menelan ramuan ajaib, kekuatan meningkat dengan pesat. Sekarang, dia sudah menjadi dewa surga lapis ke-4 tingkat menengah. Kecepatan kultifasi ini bisa dinilai mengerikan di alam dewa surgawi. Segera, waktu sebulan berlalu, seluruh kota kekaisaran langit surgawi bergerak dalam semalam. Bab 1690 banding 1690. Tetua klan keluarga Ning yang merupakan dewa surga lapis ke-6, Ning Changhai, menerobos menjadi dewa surgawi lapis ke-7. Tetua klan Ning family lainnya yang merupakan dewa surga lapis ke-5, Ning Zhongkai, juga menerobos, menjadi dewa surga lapis ke-6. Patriar keluarga Ning, Ning Ziyuan, akhirnya berhasil menembus kemacetannya, menjadi dewa surga yang berlapis ke-9. Berita demi berita mengaduk seluruh kota, menyapu seluruh kota kekaisaran langit surgawi seperti angin. Seolah-olah dalam semalam, seluruh keluarga Ning naik. Para tetua klan keluarga Ning duduk-duduk menunggu untuk mati, tanpa harapan untuk menerobos, sebenarnya semuanya berhasil menerobos. Berita ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, yang paling mengejutkan masih merupakan terobosan Ning Ziyuan. Apa yang dimaksud dengan dewa surgawi tingkat 9? Itu berarti berdiri di puncak kota kekaisaran. Terlepas dari pembangkit tenaga dewa surgawi, dewa surgawi tingkat 9 adalah yang terkuat. Selain itu, setelah menjadi dewa surgawi tingkat 9, itu juga berarti bahwa Ning Ziyuan memiliki kesempatan untuk menyentuh alam dewa surgawi yang singkat dan singkat itu. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, setidaknya dia memiliki kualifikasi ini. Di kota, berapa banyak yang bisa memiliki kualifikasi seperti itu? Hei, berita ini tidak palsu, kan? Beberapa orang tua itu sudah mendekati saat kematian mereka, mereka benar-benar menerobos. Petik 2. Bagaimana ini bisa palsu? Beberapa benda tua itu berada di samping mereka dengan kegembiraan, berharap seluruh kota tahu bahwa mereka berhasil menerobos. Petik 2. Ini, ini juga terlalu kebetulan, kan? Tidak mungkin. Keluarga Ning secara kolektif memperoleh pencerahan, kan? Petik 2. Enlightenment my asteris ses. Apakah kamu bodoh? Kepala tetua Ye Yuan berjanji pada pertemuan tetua bahwa semua tetua dapat menemukannya untuk memperbaiki pil, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Hanya Ning Zi Yuan saja yang memintanya untuk mengolah pil. Pada akhirnya, semua anggota keluarga Ning naik dalam semalam. Petik 2. Apakah ini nyata atau palsu? Bukankah kepala penatua Ye Yuan baru saja menerobos belum lama ini? Keterampilan alkimia sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Petik 2. Pusat kekuatan di kota Kekaisaran semuanya mendiskusikan masalah ini. Bagi seniman bela diri alam dewa surgawi, apalagi yang bisa lebih menarik daripada menerobos. Oleh karena itu, di dalam klan keluarga besar, mereka semua dilemparkan ke dalam kekacauan total. Terutama di antara keluarga tetua itu, itu menjadi sangat berantakan. Para tetua klan itu semua menyalahkan para patriark. Mengapa mereka tidak pergi dan meminta pil dari kepala penatua Ye Yuan? Di kediaman keluarga Xi, beberapa orang tua menunjuk ke hidung Xi Feng dan memarahinya. Xi Feng dan Ning Xi Yuan bisa dikatakan sebagai dua pahlawan yang hidup berdampingan. Keduanya adalah pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ke delapan, keduanya menempati posisi yang sangat penting dalam asosiasi tetua. Keluarga Xi dan keluarga Ning juga diam-diam bersaing selama ini. Xi Feng dan Ruo Su berjalan sangat dekat, jadi mereka selalu menekan keluarga Ning. Dalam hal ini, Xi Feng memilih untuk berdiri di sisi Ruo Su tanpa ragu-ragu. Hari itu, penampilan Ning Xi Yuan yang sangat hati-hati, Xi Feng masih sangat menghina saat melihatnya, bahkan agak meremehkan keluhan Ning Xi Yuan. Di hadapannya, dia tidak memiliki keraguan untuk menegur Ning Xi Yuan di belakang punggungnya. Tapi siapa yang tahu bahwa hanya waktu satu bulan berlalu, dan kemudian Ning Xi Yuan benar-benar langsung menerobos, menjadi pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi berlapis sembilan. Xi Feng benar-benar tercengang dengan berita ini. Tapi dia belum kembali ke akal sehatnya dan sekelompok tetua klan memblokirnya dengan erat, semua menunjuk ke hidung dan omelannya. Xi Feng, bagaimana Anda melayani sebagai kepala keluarga? Xi Feng, kamu juga keterlaluan. Kepala Penatua Ye Yuan secara pribadi diundang oleh tuan kota, tetapi Anda sebenarnya tidak memberinya wajah. Petik 2. Sekarang bagus, kan? Hidung anggota keluarga Ning menghadap ke langit. Lihat kami, lihat kami. Petik 2. Tetua klan ini semuanya adalah sosok yang sangat tua. Banyak dari mereka adalah tetua Xi Feng. Memarahinya tidak aneh sama sekali, tidak memberinya wajah sama sekali. Xi Feng dimarahi sampai wajahnya menjadi hijau, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. orang tua ini tidak memiliki kemampuan lain dan hanya tahu bagaimana mengatakan ini dan itu sepanjang hari. Baiklah, baiklah, pegang kudamu. Sesepuh, apakah saya tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya di sini? Petik 2. Xi Feng menepisnya cukup lama, akhirnya membuang orang-orang tua ini. Tapi dia merasa kepalanya juga sakit. Saat ini, perkembangan situasi di kota jauh melebihi imajinasinya. Gerakan ini benar-benar menghancurkan bumi. Orang bisa membayangkan bahwa sekarang, ambang Manor Kepala Tetua Ye Yuan sudah diinjak-injak datar. Xi Feng akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan berani langsung melempar Ruo Su ke God Revening Abyss. Dia mendasarkannya pada keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tanpa kemampuan asli, jangan pergi dan lakukan apa yang tidak bisa Anda capai. Ye Yuan dan Suanyu berjalan sangat dekat, jadi tidak mungkin untuk tidak tahu seberapa hebat kekuatan Ruo Su di Heavenly Eagle. Tapi dia masih berani mengambil alih posisi Kepala Tetua ini. Ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki ketergantungan. Yang dibutuhkan Ye Yuan hanyalah titik terobosan. Untungnya, keluarga Ning menjadi titik terobosan ini. Xi Feng tiba-tiba menemukan bahwa dia bereaksi terlambat setelah itu terjadi. Memikirkan ini sekarang sudah terlambat. Satu langkah salah, lalu setiap langkah salah. Batas waktu yang diberikan oleh Ye Yuan hanya tiga bulan. Sekarang, satu bulan telah berlalu. Dua bulan ke depan, akan ada banyak keluarga yang memeras kepala mereka, ingin memperjuangkan tempat ini. Waktunya terlalu singkat. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menempatkan semua energinya pada satu keluarga seperti keluarga Ning. Saat ini, inisiatif sudah sepenuhnya digenggam di tangan Ye Yuan. Siapapun yang dia inginkan untuk memperbaiki pil, dia akan memurnikan pil. Siapapun yang merusak pemandangan, dia benar-benar bisa menyingkirkan Anda. Xi Feng menghela nafas, perlahan berdiri, dan berjalan menuju Ye Manor. Benar saja, pos jaga Ye Manor sudah penuh dengan orang. Itu sudah bisa membuka kedai teh. Kecuali, wajah semua orang terlihat khawatir, tampak seperti tahanan yang menunggu persidangan. Biasanya, ketika semua orang melihat Xi Feng, mereka pasti akan langsung menyapa. Tapi hari ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar peduli padanya. Xi Feng melihat seorang tetua yang berhubungan baik dengannya dan pergi ke atas untuk bertanya, Saudara Zhao, siapa yang bertemu kepala tetua? Orang ini disebut Zhao Yibin, kepala keluarga-keluarga Zhao. Ketika Zhao Yibin mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Xi Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia berkata, siapa lagi yang bisa? Bukankah itu semua keluarga Ning, sekelompok itu? Huh, lihat betapa sombongnya mereka. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, yang lain segera meledak. Zhao Yibin, jika Anda ingin menyinggung kepala tetua, jangan menimbulkan masalah bagi kami. Ya, keluarga Ning adalah favorit kepala tetua saat ini. Apa salahnya menjadi sedikit sombong? Petik 2 Bukankah kamu hanya merasa tidak adil di hatimu untuk melihat kultifasi Ning Changhai mengejar kamu? Satu orang, satu suap ludah, mereka bisa langsung menenggelamkan Zhao Yibin sampai mati. Namun, Zhao Yibin tidak berani marah, segera menyadari kehilangan ketenangannya dan meminta maaf kepada semua orang, semuanya, tenangkan amarahmu. Semuanya menenangkan amarahmu. Ini semua adalah kesalahan Zhao. Petik 2 Hanya setelah meminta maaf, kemarahan semua orang meredah. Ketika Si Feng melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang. Saraf semua orang sudah sensitif sedemikian rupa. Siapa yang tahu bahwa Zhao Yibin menembak Si Feng dengan tajam dan berhenti berbicara? Si Feng tidak bisa berkata-kata. Baru sekarang dia tahu kejutan macam apa yang dibawa oleh terobosan kolektif keluarga Ning kepada semua orang. Sekarang, semua orang takut menyinggung Ye Yuan dengan mengucapkan sepatah katapun. Tepat pada saat ini, Ning Ziyuan membawa sekelompok orang tua dan keluar dari Ye Manor dengan tergesa-gesa. Saat Ning Ziyuan melihat Si Feng, dia tertawa puas dan berkata, Si Feng, apa yang kalian suka. Terima kasih. 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 Terima kasih.